Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewi Adi Parasakti episode 77 saat Dewa Indra menahan bandasur yang akan membunuh Putra Siwat. Dewa Indra berkata kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan tetapi kamu tidak dapat menghancurkan atau bahkan menyentuh Benih Putra Siwat karena aku telah memberikan tanggung jawab kepada Dewa Agni untuk membawa Putra Siwat ke tempat yang aman. Ya bandasur, pertarungan kita. Pertarungan kami melawanmu hanyalah omong kosong sehingga dengan memanfaatkan waktu ini Dewa Agni mencapai Gua Amarnata dan menyelamatkan Putra Siwat. Saat itu Dewa Agni masuk ke dalam gua dan dia melihat Benih Siwat dan Parwati. Dewa Agni mulai mengambil Benih Energi itu dengan tangannya. Dewa Agni kesulitan memegangnya dan berpikir. Kekuatan energi ini sangat dahsyat. Aku harus membawanya ke tempat yang aman. Sesegera mungkin Dewa Agni kemudian membawa energi itu pergi. Dewa Indra berkata sekarang Dewa Api akan segera mencapai tempat yang aman bersama Putra Siwat Bandasur. Bandasur tertawa dan berkata aku tidak kehilangannya Dewa Indra. Tapi nyatanya kamu telah membuat pekerjaanku jauh lebih mudah. Sebelumnya aku harus bertarung dengan Mahadewa dan Dewi untuk mendapatkan Benih Energi itu. Tapi sekarang aku hanya harus mengalahkan Dewa Api saja dan itu bukan tugas yang sulit bagiku. Dewa Agni hampir hancur terbakar dan berkata panasnya Benih. Energi ini akan mengubahku menjadi abu. Apa yang harus aku lakukan? Mungkin Dewa Indra akan membantuku. Bandasur tiba di sana dan berkata Dewa Api berhenti. Aku telah menghambat Dewa Indra dan Dewa lainnya sehingga mereka akan membutuhkan banyak waktu sebelum bertarung dengan siapapun. Beri aku Benih Energi ini Dewa Api. Kalau tidak aku juga akan melakukan hal yang sama padamu. Dewa Agni berkata aku tidak akan membiarkan Benih Siwa dan Sakti jatuh ke tangan Bandasur. Dewa Agni kemudian berubah menjadi api dan terbang menjauh. Melihat itu Bandasur berubah menjadi angin puting beliung dan mengejar Dewa Agni. Dewi Parwati menyadari bahwa putranya telah menghilang dan mereka tersadar dari meditasi. Parwati dan Mahadewa keluar dari gua dan mereka melihat para Dewa. Parwati berkata siapa yang berani mengambil anakku dariku. Dewa Indra berkata maafkan aku Dewi atas desakanku Dewa Api membawa putra Siwa ke tempat yang aman untuk menjauhkannya dari Bandasur tanpa mengkhawatirkan nyawanya. Parwati berkata bagaimana kamu bisa berpikir bahwa orang lain bisa melindungi anakku lebih baik daripada aku, aku ibunya. Aku telah melahirkannya. Ketika seorang ibu melindungi anaknya maka mungkin dia seorang ibu atau tidak tidak ada yang bisa berdiri di hadapannya. Dewa Indra berkata maafkan kami Dewi jangan marah Dewi maafkan kami. Parwati berkata aku memaafkan kalian semua karena niat kalian baik. Seorang ibu tidak pernah memaafkan siapapun yang menyusahkan anaknya. Ingatlah sepanjang hidupmu apapun yang terjadi hari ini sebagai pelajaran. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat melindungi seorang anak lebih baik daripada ibunya. Sekarang ibunya akan melindungi putra Siwa. Saat itu Bandasur masih mengejar Dewa Agni dan berkata kamu telah mencoba melarikan diri sebanyak yang kamu mau tapi aku pasti akan membunuh putra Siwa hari ini Dewa Agni. Parwati berkata waktunya telah tiba untuk akhir Bandasur Prabu tapi kali ini kita berdua harus mencari cara baru. Penting untuk membunuh Bandasur demi kepentingan dunia ini. Mahadewa berkata aku mengerti apa yang kamu katakan Parwati. Waktu telah tiba ketika Dewi Rati harus meninggalkan keterikatannya terhadap Dewa Kama dan merupakan tanggung jawabku untuk memastikan hal ini terjadi. Saat itu Dewa Agni sudah tidak mampu menahan kekuatan benih Siwa dan Parwati. Dewa Agni berkata kini hanya Dewi Gangga yang bisa melindungi putra Siwa. Aku Dewa Agni memanggilmu Dewa Dewi Gangga. Dewi Gangga muncul dan berkata siapa yang bertanggung jawab atas kondisimu ini Dewa Agni. Kenapa benih putra Siwa ada bersamamu? Dewa Agni berkata panasnya bola energi ini telah membuat kondisiku menjadi seperti ini. Sekarang hanya kamu yang bisa melindunginya dari Bandasur. Dewi Gangga. Dewi Gangga kemudian menerima benih Siwa dan Dewa Agni menjadi tidak sadarkan diri. Dewi Gangga terkejut melihat airnya mulai menguap dan berkata kekuatan putra Siwa membuat airku mengering. Ayo Dewi sekarang hanya kamu yang bisa melindungi putra Siwa. Saat itu Diti menghadang Dewi Parwati dan berkata salam Dewi aku sudah lama menunggu pertemuan kita ini Dewi. Pertahun-tahun yang lalu aku datang menemuimu di Kailas. Aku datang untuk mencari berkah menjadi ibu. Tapi kamu menghinaku, kamu mengatakan keberaku bahwa aku tidak mampu menjadi seorang ibu dan menikmati peran sebagai ibu. Sekarang lihat dirimu sendiri Dewi. Saat ini kamu sedang mengalami rasa sakit yang sama seperti yang aku alami bertahun-tahun yang lalu. Kamu tidak memberiku restu. Tetapi ketika aku menjadi seorang ibu di depan semua orang kamu menghinaku. Di masa lalu ketika Diti melahirkan iblis Dewi Sakti berkata. Jika saat ini anak-anakmu tidak mempunyai sifat-sifat dewa itu bukan karena kurangnya berkah dariku tetapi karena kelakuanmu yang buruk. Kamu tidak memiliki kualitas kebaikan dan simpati. Putra-putramu lahir karena kualitas-kualitasmu ini. Diti berkata hari itu kamu mengatakan kepadaku bahwa setiap orang harus menuai hasil dari perbuatan mereka. Itulah sebabnya aku datang ke sini hari ini untuk membuatmu mengingat perkataanmu. Kamu harus menuai hasil dari perbuatanmu. Rasa sakit yang kamu berikan kepadaku Dewi hari ini kamu menderita rasa sakit dan penghinaan yang sama. Putramu telah lahir Dewi. Tetapi kamu akan kehilangan perasaan dan kebahagiaan menjadi ibu karena anakku bandasur akan membunuh putramu. Parwati muruka sehingga membuat petir menyambar-nyambar di sana. Sehingga mengenai lengan Diti dan membuat dia terluka dan terjatuh. Parwati berkata ya, setiap orang harus mematik hasil perbuatannya Diti. Kini waktunya telah tiba bagimu untuk mengetahui hukuman atas perbuatan burukmu. Sebelumnya kamu tidak mengerti arti menjadi seorang ibu dan kamu juga tidak memahaminya. Menjadi seorang ibu bukan berarti telah melahirkan manusia lain. Tapi menjadi ibu adalah perasaan suci yang membuat seseorang wanita menjadi suci secara rohani. Dengan cara ini, pikiran dan perasaan tidak murni yang tersembunyi dalam diri seorang wanita disingkirkan. Sehingga setiap kali dia merasakan kebahagiaan menjadi ibu dan kehidupan yang tumbuh di dalam tubuhnya, dia terbebas dari segala gangguan dan melahirkan anak yang tidak memiliki cacat. Dia memiliki nilai-nilainya dalam dirinya dan wanita seperti itu mampu menjadi seorang ibu. Orang yang dapat memikul tanggung jawab ini dengan serius, orang yang bisa mengasimilasi perasaan murni ini. Sampai hari ini aku belum menghukummu secara fisik, Diti. Karena perbuatan burukmu lebih dari hukuman ini. Tetapi hari ini, kamu akan mendapatkan hukuman yang akan membuatmu menyadari semua perbuatan burukmu. Itu sebabnya, Diti. Sampai kamu menyadari perasaan sebenarnya sebagai ibu. Sampai saat itu kamu harus terus kehilangan anak iblismu. Itu sebabnya semua anakmu akan dibunuh lagi dan lagi. Karena bagi seorang ibu tidak ada yang lebih buruk daripada melihat kematian anaknya. Dan ini adalah hukumanmu. Kamu akan mendapatkan hukuman ini lagi, Diti. Ketika aku akan membunuh anakmu, Bandhasur. Karena dia berani menyakiti anakku. Si Wan Syar.